Di depan pintu itu saya melihat ada seorang perempuan. Perempuan rambutnya panjang. Kayak ada macan, warnanya putih. Sosok perempuan, pakai baju hitam. Saya lagi tidur, dia duduk di atas perut saya waktu itu. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Podcast Gap Grita Gata. Hari ini kita akan mendengarkan narasumber. Ini cerita dari Cirebon. Jadi mau menceritakan tentang Imah Wetan. Imah Wetan. Ya jadi ini di rumahnya banyak gangguan. Bagaimana tidur di rumahnya yang banyak gangguan? Mas Ahmad, gimana coba ceritain? Jadi pertama kali saya merasakan ada hal yang aneh di rumah itu waktu saya SD, kelas 4 SD kalau gak salah. Sekitar tahun 2003 atau 2004. Waktu itu saya lagi main sama sepupu, sama ponakan, malam-malam jam 8 kita main di depan rumah seperti biasa anak-anak pada biasanya. Lari-larian segala macem. Sampai akhirnya kita memilih untuk pindah karena capek kan. Capek kita pulang, main di rumah, ada catur di lantai 2. Akhirnya kita main catur di lantai 2 itu. Posisinya di depan rumah, lantai 2 itu ada semacam teras kayak gitu. Nah di depan rumahnya itu ada semacam banyak pohon-pohon gitu Kak. Ada satu pohon yang paling, saya gak tau nama pohonnya apa, tapi dia cuma satu batang ke atas. Pucuknya itu sampai melebihi tingginya rumah. Mungkin mirip-mirip pohon cemara gitu, tinggi, gak ada cabangnya, dia tinggi. Nah disitu kondisinya waktu itu masih gelap, belum ada lampu jalan. Jadi penerangan itu ya cuma lampu rumah. Kayak biasa bawah lama yang kuning gitu. Kayak gitu. Jadi suasananya memang remang-remang ya, suasananya remang-remang. Terus kita disitu berempat, karena main catur kan tempat siang main cuma berdua. Nah disitu saya kebagian yang gak main. Jadi saya celingak-celinguk kesana kemarin, gak ada kerjaan. Sampai beberapa menit kemudian pas main itu, saya melihat ke arah pohon yang tinggi tadi. Nah jadi di pohon itu, saya terhenti sejenak. Disitu sekitar beberapa detik, mungkin lima detik ada. Saya berhenti disitu, apa yang saya lihat disitu? Di pohon itu ada pintu yang sangat besar dan di dalamnya ada, saya melihat ada rumah. Semacam ruangan besar, lantainya marmer gitu ya. Terus dindingnya juga sangat-sangat-sangat, bisa dibilang kayak rumah mewah gitu lah. Tapi polos dindingnya itu. Di depan pintu itu saya melihat ada seorang perempuan. Perempuan rambutnya panjang. Saya melihat dari bawah kan, dari bawah ada yang sedang berdiri gitu. Ketika saya lihat sampai ke atas, jelas semuanya. Saya melihat wajahnya, saya melihat bahkan si perempuan ini tersenyum pada saya waktu itu. Dia tersenyum, dan saya gak tau apa yang saya pikirin waktu itu, saya malah membalas senyum si perempuan itu. Karena pertama kali saya melihat makhluk gitu ya, makhluk halus mungkin. Dan apa yang ditampakkan itu bukan seperti yang ada di film-film. Kalau di film-film itu kan serem ya, mukanya rusak segala macam. Kalau ini gak dia cantik, cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang. Ya saya juga pada akhirnya beberapa detik itu setelah saya membalas senyumnya, saya baru tersadar. Loh tidak ada apa-apa gitu. Ternyata hanya sebatang pohon itu. Itu waktu kelas 4 SD ya? Itu kelas 4 SD. Pertama kali saya melihat makhluk selain manusia. Dan itu di rumah ya? Di rumah. Di rumah itu Imah Wetan. Imah Wetan. Tadi saya udah sempat lihat videonya ya. Jadi saya lihat rumahnya dan lain-lain gitu. Emang kalau yang saya lihat di depan rumah itu, kayak ada macan, warnanya putih. Gede banget tuh, selebar rumah itu. Dan tinggi, lebar, dan besar. Tapi kalau saya lihat lebih dalam lagi ke tanah yang dibangun jadi rumah itu sekarang, dulunya itu saya lihat memang banyak banget kayak ada yang saya lihat ada kesenian, ada apa segala macam yang saya lihat di sini. Lebih ke kayak pesugihan dan pertukaran. Pertukarannya tuh kayak pada zaman itu ya dulu, entah kapan. Pertukaran seperti mau jadi besar, mau jadi hebat, mau jadi yang paling bagus, dilihat, dan lain-lain. Tanah itu menjadi saksi pertukaran itu. Ada yang sampai pakai tumbal, ada yang sampai mengorbankan beberapa kekeluarganya dia. Yang saya lihat di situ ada satu, ada beberapa makhluk sebenarnya. Tapi ada satu makhluk yang saya lihat, dia korban dari perjanjian antara manusia dengan setan untuk jadi sesuatu yang hebat saat itu orang itu. Dan dilakukannya di tanah yang ada di situ. Ini salah satu cerita yang ada di Mahwetan. Tapi dibalik itu banyak lagi cerita-cerita yang lainnya. Yang paling terlihat dari tanah yang saya lihat di situ ya, itu tadi pertukaran antara perjanjian-perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib. Dan akhirnya ada korban, ada tumbal, ada beberapa keluarga yang juga jadinya saat itu orang-orang itu jadi ada yang gila. Ada yang kayak tiba-tiba padahal dia dari kecil sampai dewasa, ga ada gangguan mental sama sekali. Tiba-tiba di suatu hari, dia jadi orang yang kayak ga ingat sesuatu, eh ga ingat apapun yang udah pernah dia jalanin di hidupnya, jadi dia kosong dan lain-lain. Jadi saya lihat ada pertukaran di situ, ada perjanjian antara manusia sama makhluk gaib saat itu. Ini entah beberapa ratus tahun yang lalu. Tapi kalau di Mahwetannya yang di rumah mas itu, yang saya lihat tadi itu pertama ada macan putih besar sebesar rumah itu dan setinggi itu. Dan ada beberapa kayak perempuan Indonesia. Maksudnya dengan kebaya, dengan kebaya, anggun, tapi punya aura yang ga biasa. Yang saya lihat ada beberapa di situ. Memang terlihat anggun Indonesia banget, perempuan Indonesia pada saat itu. Tapi aura yang dia kasih yang saya lihat tuh ga sembarangan gitu. Jadi kayak ada pengaruh, ada pengaruh, ada pengaruh energinya dia di rumah itu. Jadi kalau misalkan yang mas tadi lihat, kalau saya akhirnya masuk ke dalam cerita itu, kehidupan yang sebelum mas tinggal di rumah itu adalah seperti itu gitu. Dan perempuan itu memang ya cantik. perempuan itu cantik, perempuan itu anggun. Tapi auranya ga main-main. Itu yang dilihat di dalam pintu itu berarti ya? Yang aku lihat sebenarnya bukan yang dilihat, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi yang perempuan yang mas Ahmad lihat pun juga seperti itu. Nah yang aku belum bisa masukin itu adalah perempuan yang seperti apa sosok jelasnya yang waktu mas Ahmad lihat. tapi begitu tadi aku lihat rumahnya di video yang aku lihat memang ada beberapa makhluk gaib si perempuan-perempuan ini nih. Tapi ada juga beberapa yang laki-laki dibilang tua banget enggak, dibilang muda juga enggak. Jadi dia kayak paruh baya gitu, kayak mateng gitu ya, usia mateng. Di situ juga ada. Tapi yang aku lihat mah gak ada yang ngerti gak sih gak ada yang usil gitu. Bukan makhluk gaib yang pecicilan. Justru di situ tuh lebih ke hangat semua, nunduk semua gitu. Jadi kalau pengaruhnya ya, kalau pengaruhnya di di keluarga mas Ahmad sendiri menurutku jadi lebih dihargai orang. Aura yang mereka kasih gitu. Aura yang mereka kasih. Jadi mereka ada orang-orang yang sekelilingnya mas Ahmad. Sekelilingnya tetangga atau apa itu jadi lebih menghormati. Jadi agak lebih lebih segan. Gitu lebih segan. Gak ada yang aku lihat bawa pengaruh. Gak baik gitu loh. Maksudnya ya kalau makhluk gaib memang kan gak bisa kita jadiin patokan hidup ya sebenarnya. Tapi aura yang aku tangkep di situ semuanya teduh gitu. Hangat. Maksudnya jadi lebih lebih apa ya lebih bawah gitu. Begitu. Tapi itu berarti makhluknya lumayan ini ya. Lumayan tinggi ya seratanya ya. Iya. Kalau yang aku lihat jagain rumahnya mas Ahmad sebenarnya nah ini yang ini harus di confirm sama mas Ahmad sendiri gitu ya. Ini kayak dari atas-atas banget gitu. Kayak ada keturunan gitu loh. Jadi dia tuh gak bisa pilih. dan tidak diambil gitu. Jadi dia gak diambil sama keluarganya mas Ahmad misalkan makhluk ini ada di rumah ini gak. Jadi dia memang akan mendatangi tempat yang dia mau. Gitu. Yang menurut dia ini yang harus gue jaga gitu. Menurut dia. Gitu. Emang bukan dari kitanya. Bukan. Tapi gini jadi setelah saya melihat tuh besok paginya kan saya cerita tuh ke kakak yang kebetulan memang tinggal disitu. Tadi malam saya melihat ini gitu. Terus kakak saya juga cerita ternyata suaminya semalam ada di dalam rumah jadi saya di luar si suami kakak saya ini ada di dalam sedang santai-santai lah gitu. Dia melihat ada perempuan baju putih juga masuk ke dalam kamar yang ada di pojok lantai dua itu. Jadi di lantai dua itu ada satu kamar yang dulunya bekas gudang tempat naruh barang-barang lemari-lemari tua apa ranjang tua ranjang busi segala macam. Nah gudang itu oleh kakak saya dijadiin kamar tuh. Tapi ada satu lemari yang sampai sekarang kalau saya lihat lemari itu ini lemari dari tahun kapan gitu ya yang kacanya full di depannya itu kita kalau berkaca itu bisa kelihat melihat semuanya seluruh badan. Nah di si kakak Ipar saya ini melihat sosok perempuan itu masuk ke dalam. Artinya di waktu yang sama ketika saya melihat si kakak Ipar saya juga melihat dia masuk ke dalam kamar itu. Gitu. Si perempuan baju putih tadi. Tapi sama tuh si perempuannya apa beda? Sama. Sama berarti ya? Sama. Apa yang dilihat itu memang sama gitu. Kalau yang aku lihat juga di video itu juga yang paling banyak gangguan memang di atas. Di atas itu rame. Paling sering kosong di atas itu. Meskipun ada orang misalnya saya mudik nih sekeluarga itu di bawah semua. Di atas itu sangat jarang ditempatin. Karena emang kelihatan rame banget di situ. Jadi kalaupun misalkan dipakai untuk istirahat gitu ya ya gak nyaman. Pasti bakal ya tidur kok gak enak atau baru pules kok ya udah bangun gitu. Pokoknya emang di situ tempat yang paling rame di rumah itu ya atas. Itu di Cirebon dan sekarang masih ditempatin sama keluarga ya? Masih. Berarti sebenarnya bukan dari rumahnya ya? Bukan karena Mas Ahmad tinggal situ tapi emang dari dulu sudah ada itu? Di tanah itu sendiri sebenarnya. Jadi ada cerita-ceritanya tuh gak cuman yang sekarang. Tapi dulunya pun juga di tanah itu juga emang punya cerita sendiri yang tadi aku bilang gitu. Nah akhirnya kalau ada itu tadi yang aku sebutin tadi yaitu kalau turunan kadang-kadang kita keluarga kurang paham hal-hal yang kayak begitu. Iya. Kok kita bisa dijaga misalkan atau kok ada makhluk ini ikut sama kita misalkan. Tanpa disadarin ternyata tuh atas-atas leluhur-leluhur ya kayak sepuh-sepuhnya tuh dulunya mereka punya pegangan atau apa gitu akhirnya turun-turun turun-turun gitu. Nah biasanya tapi yang aku lihat ya yang aku lihat yang ada di depan rumah Mas Ahmad itu bukan diminta tadi itu. Tapi memang dia mau ada di situ. Sudah lama ada di situ. Udah lama di situ. Oke. Ada apa lagi Mas di dalam situ? Itu kan kisah aku masih SD. Nah beberapa tahun setelah itu karena saya SD di Jakarta ya. Saya SD di Jakarta. Lulus SD saya pulang kampung meneruskan sekolah di kampung. otomatis saya setiap hari tinggal di di Mahwetan itu kan. Dan saya tinggal hanya berdua dengan kakak saya yang tadi. Nah jadi semasa SMP itu saya beberapa kali pernah mendapat gangguan. di lantai bawah dulu ya. Pertama di lantai bawah yang pertama melihat sosok anak kecil. Posisinya di luar rumah. Waktu itu saya di ruang TV. Di ruang TV itu di sampingnya ada jendela. Dan jendelanya itu kelihatan keluar mbak. Tembus keluar. Meskipun ada Gordon-nya pun masih kelihatan gitu. Waktu itu saya nonton sampai saya gak ingat jam berapa kemudian suasananya hujan juga. Kemudian ada anak kecil lewat. Ada anak kecil lewat dari arah belakang rumah ke depan rumah. Saya lihat kok ada anak kecil. Memang tetangga saya waktu itu ada yang seumuran segitu dalam perkiraan saya. Kemudian saya penasaran saya lihat keluar saya tengok ke pintu depan anak kecil itu ada di depan. hujan-hujan dia di pinggir jalan waktu itu udah ada penerangan jalan di samping tiang listrik dan tersorot lampu jalan itu ada. Dia itu ada dan bahkan ada bayangannya gitu saya lihat. Oh ternyata beneran anak kecil saya bilang saya balik lagi ke tempat TV. Ketika saya ke tempat TV saya baru ingat ini jam berapa? Saya lihat jam ternyata sudah jam 11 malam. secara logis saja enggak ada anak hujan-hujanan jam tengah malam kan. Akhirnya saya tengok lagi keluar itu udah enggak ada siapa-siapa. Enggak, kalau itu enggak ada di rumah itu. Jadi kalau itu memang mungkin saat itu ikut sama Mas Ahmad dari mana gitu ya. Atau dia ada di di sekitaran situ. Tapi dia enggak tempatnya itu enggak di rumah. Bukan di Imahwetan itu. Pokoknya kalau di rumahnya si Mas Ahmad ini yang tadi aku bilang itu. Jadi sosoknya emang berwibawah ya sebenarnya. Seratanya serta atas itu kan. Iya. Apa sih yang wibawahnya Sampai sekarang ada gangguan apa lagi Mas? Kalau sekarang sih. Enggak sih kayaknya. Kecuali mungkin kalau saya ke lantai dua itu. Iya. Kalau saya ke lantai dua berasa. Kalau lantai dua itu emang lebih tempatnya mereka gitu ya. Banyak. Jadi bukan yang emang di situ aja. Jadi dari dari sekitaran situ pun juga kalau mau ke rumah itu ya adanya di di lantai dua gitu. Tapi sebenarnya kalau makhluk-makhluk yang ada di rumah itu justru semuanya gak ganggu gitu. Ganggu. Cuman gak ganggu yang jadi bikin apa atau ada bikin onar apa gitu ya. Kayak kayak misalkan pada umumnya gitu kan. Ini tuh gak karena memang teduh-teduh yang aku lihat mereka sosoknya teduh-teduh semuanya. Enak. Ya tetap aja gak enak lah ya. Makhluk gaib gitu ya. Walaupun auranya bagus sebenarnya ya tetap aja bikin gak nyaman ujung-ujungnya gitu. Tapi selamat hidup Mas Ahmad yang paling nyata dan paling serem itu waktu lihat waktu kas 4 SD lihat pintu dan ada orang cantik disitu. Ada lagi mbak? Apa? Ada beberapa lagi lah. Yang lantai pertama lantai satu lagi ada satu kamar disitu. Posisi kamarnya tengah. Jadi dia itu bener-bener di tengah. Disini ruang makan, disini dapur, disini tempat sholat, mushollah gitu. Nah kamarnya ada disini. Jadi dia sering jadi lintasan ada dua pintu kamarnya itu. Sering jadi lintasan kita kalau lewat dari mushollah mau ke depan lewat situ. Nah saya waktu itu pernah sore-sore sekitar jam asar lah. Abis asar gitu. Tidur disitu. Jadi disitu ada ranjang kalau jaman dulu itu ada ranjang besi tapi dia dua susun. Jadi buat adeknya, buat kakaknya gitu. Nah saya tidur disitu. Kemudian ini sih pengalaman yang paling ini ya. Menurut saya paling paling terasa ngeri gitu buat saya gitu. Karena gak liat tapi di dalam mimpi itu waktu saya tidur itu ada sosok putih rambutnya putih panjang saya gak bisa liat mukanya dan dia narik seinget saya dia narik leher saya sampai saya bisa melihat badan saya yang lagi tidur. Saat itu juga saya coba baca-baca doa segala macem dan mencoba menggerakkan semua badan. Cukup lama saya sampai keringetan mengalami itu. Akhirnya gara-gara kejadian itu saya jadi gak mau lagi tidur disitu. Bukan. Dia mungkin saat itu perasaannya juga lagi gak baik gitu kan terus belum juga bersih-bersih dan lain-lain gitu. Jadi emang gak gak semua yang ada di atas itu kan punya pengaruh yang baik gitu ya. Ada juga yang emang mau bikin resah jadi sebenarnya itu bikin resah doang. Tapi serem juga ya kalau bisa sampai bisa badan sendiri. Iya. Tapi itu tapi jangan sampai berpikir bahwa itu misalkan apa gue mau mati ya atau apa ini malaikat ini atau apa gitu ya jangan sampai berpikir kayak gitu karena memang dia cuma mau mengelabui aja gitu. Karena emang sebenarnya kan mimpi kita bisa bisa apa aja gitu loh bisa ngeliat apa aja gitu kan. Kalau sosok-sosok yang dari tadi diomongin ini kalau yang perempuan tadi yang pertama itu memang ada yang aku liat ya disitu. Tapi kalau yang sosok kedua ini itu lebih ke mungkin dari mana ada di rumah itu juga gitu. Jadi bukan penghuni di Imah Wetan gitu. Karena kalau di penghuni di Imah Wetan mereka bukan yang tipe gaib-gaib apa mahluk-mahluk gaib yang kesitu arahnya gitu. Imah Wetan ini kayak uff ini banget loh. Ini banget apa sih dihormatin banget ya. Ngeri gitu ngeri gitu loh kayaknya agak gimana gitu. Auranya tuh bukan oh ini mahluk gaib yang nunggu rumah ini enggak cuman gitu. Jadi lebih ke aku aja ngomong atau gimana bingung gitu. Karena auranya tuh begitu gitu. Wibawanya teduhnya gitu. Terus mateng ya kalau kita ngeliat orang tua gimana sih kalau kita ngeliat orang tua yang diem orang tua yang enggak banyak ngomong gitu. Kayak gitu ngeliat rata-rata penghuni yang ada di Imah Wetan. Jadi kalau yang ceritaku pertama di tanah itu itu lebih ke penghuni-penghuni yang enggak aku sebutin tadi. Jadi emang agak-agak rese dan bentuknya lebih serem daripada yang yang aku bilang penghuninya Imah Wetan yang sekarang gitu. Kalau yang dari cerita tanah yang dulunya itu mereka bentuknya itu udah bukan lagi serem doang gak cukup bentuknya gak jelas menjijikan iya baunya gak enak itu dari yang dulu. Tapi itu mereka-mereka tuh kayak ke-netralisir gitu kayak ke-batas ya gerak-gerak mereka tuh yang penghuni yang dulu yang di tanah yang aku ceritain tadi itu mereka terbatas karena si harimau tadi eh apa macan tadi. Jadi mereka keredam. Macan gak dimana macannya? Yang tadi aku bilang dia jadi seperti turunan gitu loh turun-temurun tapi dia gak diminta dan gak milih eh gak minta dan gak dikirim jadi dia milih siapa yang mau dia jaga. Oke 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 paham-paham. Jadi macan tuh ada ya? Ada. Sampai sekarang yang tadi aku lihat masih makanya aku bisa lihat aku masih bilang kayak gitu bisa bilang gitu karena aku lihat masih ada sosoknya gitu. Aku lihat auranya juga energinya juga oke. Apa lagi mas? Akhirnya setelah dari situ saya pindah ke kamar yang bekas gudang itu mbak yang di atas. Jadi awalnya itu kamar kakak saya kemudian kakak saya kerja di kota jadi kosong kamarnya. Akhirnya saya tinggal di situ. Dan di kamar itu memang tadi ada lemari lemari tua di situ kemudian ruangannya luas luas banget. nah di kanan kirinya itu ada jendela kaca yang bener-bener gak ditutup. Sebenernya bukan itu yang membuat serem gitu ya. Tapi waktu saya SMA di situ ini udah tahun-tahun berikutnya lagi. SMA saya tinggal di kamar itu di situ pernah suatu waktu saya diganggu setiap malam ada suara yang bikin gak bisa tidur. Setiap mau terpejam itu ada suara muncul. Saya gak tau itu suara apa tapi dalam bayangan dalam imajinasi saya ngebayangin itu kayak suara bambu yang kalau orang zaman dulu dipakai buat ayunan anak kecil kret 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 gitu setiap malam sampai beberapa minggu saya diganggu sampai sama orang tua coba kasih sajen gitu katanya. Akhirnya dikasih sajen itu gak mempan ternyata. Hanya stop 2-3 hari setelah itu ada lagi suaranya. Akhirnya karena saking saya kesel waktu itu setiap suara itu muncul saya lempar pakai sapu lidi. Saya setiap tidur bawa sapu lidi suara itu muncul saya langsung lempar di sumber suaranya. Dia berhenti beberapa jam beberapa jam kemudian saya tidur suaranya muncul lagi setiap malam kayak gitu. Saya coba tanya-tanya ke teman yang ngerti ya katanya itu jin yang bentuknya kayak kayak bola katanya. Saya gak tau bener atau enggak nanti Kak Firda bisa meng apa namanya meluruskan. Jadi katanya setiap malam dia itu menggelinding dari atas ke bawah dari atas ke bawah sehingga membuat bambu-bambu yang ada di atas itu berbunyi. Kayak gitu katanya. Gimana Kak? Iya itu yang dulu. Jadi karena kan sebenarnya sih gak gak bulat juga ya tapi emang makhluk itu tuh dipakai untuk media saat itu untuk pesugihan tadi. Tapi benar berarti yang dilihat? Yang didengar benar dan sosok yang temannya Mas itu bilang juga benar cuman memang gak sebulat yang maksudnya kayak bulat bola gitu ya tapi memang bentuknya begitu gitu kecil seperti itu gitu dan emang dia dulunya dipakai untuk media pesugihan entah itu untuk panglaris atau jadi pemikat dan lain-lain itu memang digunakan untuk itu gitu. Jadi memang dia gak bisa kemana-mana dan tempat yang paling enak di Imahwayatan itu ya di atas lantai dua jadi memang aktivitas gangguan dan lain-lain akan terdengarnya dari situ terus di lantai dua itu pusatnya Cukup lama tinggal di kamar itu sampai lulus SMA saya di situ akhirnya udah terbiasa kan? Udah terbiasa ya itu dia tadi karena kan se gak nyamannya tempat kalau kita terbiasa akhirnya ya jadi biasa gitu kan dan biasanya mereka itu kenapa sih kok saya denger atau kok saya lihat ya sebenarnya mereka cuma mau ngasih tau aja gitu loh kalau ada mereka juga di situ gitu karena emang rame di lantai dua Imahwayatan itu rame banget Imahwayatan Imahwayatan oke ada lagi mas mungkin? di kamar itu juga pernah sih saya ketindihan semacam ketindihan gitu lah tapi gak tau ini beneran atau enggak ya karena yang saya lihat itu sosok perempuan pakai baju hitam pakai kerudung hitam jadi sebenarnya ini hantu apa nih hantu muslim karena dia pakai kerudung hitam saya lihat wajahnya gak kelihatan hitam bayangan gitu saya lagi tidur dia duduk di atas perut saya waktu itu di kamar itu juga siang-siang tapi itu enggak gak aku lihat gak ngeliat apa-apa sih ya cuman kalau 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 kata orang kan ketindihan ya gitu ada 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 bahasa lain selain ketindihan sebenarnya gitu cuman kalau ketindihan itu ya memang iya karena satu dia lupa mungkin lupa doa dan lain-lain gitu memang nih di tempat itu di Imahwayatan di lantai dua kalau kita niat gak baik atau misalkan kita habis melakukan hal-hal yang gak baik di luar rumah terus ke situ ya pasti akan dikasih lihat di lantai dua itu tapi bukan makhluk-makhluk itu gitu bukan makhluk-makhluk yang emang asli disitu rata-rata tuh justru yang usil-usil tuh yang di lantai dua itu bukan penghuni sebenarnya jadi kalau ketindihan itu ya emang semua orang ketindihan akan selalu liatnya sosoknya seperti hitam gitu pasti dia ngeliatnya hampir semua tuh pasti ngeliatnya kok sosoknya hitam ya kayak perempuan atau misalkan pakai jubah hitam selalu kayak gitu karena memang semua makhluk yang kalau kata orang nindihin itu dia akan berwujud seperti itu semuanya iya hampir semuanya yang ketindihan tuh akan melihat sosoknya seperti itu jadi bisa aja sebenarnya dia si anak kecil misalkan atau bisa aja dia ini si apa iya tapi kalau pas dia lagi mau nindih kita tuh pasti kita akan liatnya sosoknya hitam iya sih gue itu juga hitam sih iya pasti akan gitu karena kan dia pengaruhnya gak bagus ke kita pasti kita akan ngeliatnya si auranya itu auranya sebenarnya bukan dia yang warna hitam tapi aura yang kita lihat itu secara tidak sadar hitam warnanya baik-baik setuju-setuju gue juga inget-inget gue waktunya liat warnanya tuh hitam gede iya hampir semua oke alright mas Ahmad ada lagi gak ceritanya? pengalaman saya sih itu aja mbak oke di rumah di Imahwetan itu tapi so far sebenarnya Imahwetan itu sudah terjawab bahwa memang kondisinya seperti apa dulu seperti apa terus yang disitu seperti apa dan mungkin juga sebenarnya gak ada masalah yang gimana-gimana banget lah ya kalau penghuni aslinya enggak jadi itu malah nambah penghuninya jadi berpikir bawah ya disegani oke oke sebelumnya mas Ahmad thank you banget udah dateng kesini udah cerita juga dan semoga mungkin teman-teman di rumah juga punya cerita menarik juga di rumah di kampus ataupun dimanapun silahkan kirimkan cerita kamu besar nama nomor telefon dan nomor ke email di bawah ini nanti yang kita pangkat sampai ketemu di video berikutnya dadah nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini